Saudara empat orang wartawan gadungan ditangkap polisi usai memeras kepala sekolah di Sukabumi, Jawa Barat. Para tersangka diduga telah memeras korban hingga belasan juta rupiah. Tim Jatandas Polres Sukabumi Kota menangkap wartawan gadungan usai memeras seorang kepala desa sekolah menengah kejuruan negeri satu kota Sukabumi. Proses penangkapan pun berlangsung dramatis. Polisi menghadang mobil tersangka di depan gerbang sekolah saat para tersangka hendak kabur usai memeras kepala sekolah. Keempat tersangka langsung digandang polisi ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi mengungkap motif para tersangka yaitu mengaku sebagai wartawan di salah satu media masa dengan berpura-pura menanyakan pengelolaan keuangan dana sekolah di SMKN satu kota Sukabumi. Kemudian para tersangka mengancam dan meminta sejumlah uang kepada kepala sekolah hingga belasan juta rupiah. Dia menawarkan, ya Pak masa berita jelek yang diangkat. Ya iya saya bilang ini sekolah bagus, sekolah unggul, 2 LUD, PK pokoknya. Yaudah Pak angkatnya profil sekolah yang positif. Oke saya bilang kalau begitu, kan begitu. Nah kalau begitu, lalu dia mengeluarkan tarif dari angka 7,5, 15, 12, 10, 12, sampai 5 juta. Kini para tersangka masih dimintai keterangan di Mapore Sukabumi Kota. Polisi menduga para tersangka tidak hanya mendatangi satu sekolah, melainkan ada beberapa sekolah yang sudah menjadi korban pemerasaan wartawan gadungan. Insan Molona Firdaus, Kompasivi Sukabumi, Jawa Barat.